Penyebab dan cara ampuh mengatasi sariawan di lidah Halo Sobat Joy, bertemu lagi dengan Minjoy di Fun Fact and Daily Tips Kali ini, Minjoy mau membahas tentang sariawan di lidah Sobat Joy pasti sudah tahu kan apa itu sariawan? Tapi pernah nggak sih Sobat Joy mengalami sariawan di lidah? Kalau Minjoy sih pernah, dan rasanya itu sakit banget Jadi bikin nggak nyaman buat ngapa-ngapain Kenapa sih kok bisa timbul sariawan di lidah? Yang pertama yaitu lidah tergigit Sobat Joy mungkin pernah mengalami lidah yang tak sengaja tergigit ketika sedang asik mengunyah makanan Selain bikin nyeri, hal ini pun juga bisa menjadi penyebab sariawan di lidah Yang kedua, menyikat gigi dan lidah terlalu keras Alih-alih membuat gigi jadi lebih bersih Menyikat gigi dan lidah terlalu keras malah bisa menimbulkan iritasi dan menyebabkan sariawan loh Sobat Joy Yang ketiga, alergi makanan Punya riwayat alergi makanan? Barangkali sariawan yang Sobat Joy alami disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sengaja memicu reaksi alergi Yang keempat yaitu mulut kering Tanpa Sobat Joy sadari, mulut kering juga bisa menyebabkan sariawan di area mulut Air liur berperan penting untuk menjaga kelembapan mulut Yang keempat yaitu mulut kering Tanpa Sobat Joy sadari, mulut kering juga bisa menyebabkan sariawan di area mulut Air liur berperan penting untuk menjaga kelembapan di mulut Bila mulut Sobat Joy kering, maka kuman dan bakteri penyebab infeksi di mulut akan tumbuh dan berkembang biak lebih banyak Yang kelima yaitu kurangnya vitamin Ketika tubuh kekurangan vitamin B12, tubuh bisa saja mengalami anemia yang dapat menimbulkan gejala meliputi sariawan di lidah Sedangkan, zinc adalah zat yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan perbaikan jaringan tubuh Kekurangan zat ini dapat membuat sariawan kambuh kembali Yang terakhir yaitu perubahan hormon Faktanya, wanita lebih rentan mengalami sariawan ketimbang pria Hal ini disebabkan karena pengaruh perubahan hormon ketika masa menstruasi, kehamilan, dan menopaus Lalu, bagaimana cara mengatasi sariawan di lidah? Sariawan biasanya tidak membutuhkan obat khusus karena bisa membaik sendiri dalam beberapa hari Lalu, apa aja sih cara mengatasinya? Yang pertama, yaitu kompres dengan es batu Kompres es batu efektif sebagai cara mengatasi penyebab sariawan di lidah Suhu dinginnya dapat membantu meringankan rasa nyeri dan mengurangi pembengkakan pada jaringan mulut yang luka Caranya, yaitu cukup siapkan beberapa bongkah es batu Lalu bungkus menggunakan kain atau waslap bersih Setelahnya, tempelkan kompres es di bagian lidah yang terluka selama beberapa menit Yang kedua, berkumur dengan air garam Sebelum pakai obat kimia, sobat joy bisa berkumur air garam untuk mengobati sariawan di lidah Selain mudah, cara satu ini pun efektif meringankan peradangan dan rasa sakit di lidah Caranya, yaitu larutkan sekitar setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat Kumurlah larutan garam ke kanan, ke kiri, dan seluruh penjuru rongga mulut Setelah itu, buang air bekas kumurnya Ingat, jangan ditelan ya Yang ketiga, bijak memilih makanan Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Sariawan bisa muncul karena Anda mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam Oleh karena itu, Anda harus menghindari kedua jenis makanan itu untuk sementara waktu Yang keempat, yaitu menggunakan obat sariawan Saat ini banyak tersedia obat-obatan yang dapat membantu mengatasi sariawan di lidah Obat-obatan tersebut juga tersedia dalam banyak bentuk dengan berbagai macam kandungan Misalnya, salep dan plaster yang mengandung aloe vera Bila luka akibat sariawan menyebabkan rasa perih yang tak tertahankan Sobat Joy bisa minum obat paracetamol atau ibuprofen Kedua obat ini masuk dalam golongan obat antinyeri Yang efektif mengurangi rasa nyeri ringan hingga sedang Yang terakhir, yaitu periksa ke dokter Sariawan memang bukan termasuk masalah medis yang serius Meski begitu, Sobat Joy tetap harus waspada Sebab sariawan yang tak kunjung sembuh Bisa menjadi tanda dari kondisi medis yang lebih serius Misalnya saja seperti kanker mulut, herpes oral, atau infeksi virus lainnya Kedua penyakit ini tidak boleh disepelekan Dan harus diubati dengan cara yang tepat Jangan menunggu sampai kondisi Anda parah Maka dari itu, bila Anda mengalami gejala sariawan yang tidak biasa Seperti nyari hebat atau sering berdarah Segera periksa ke dokter Nah, itu tadi penjelasan tentang sariawan di lidah dari Minjoy Penuhi asupan vitamin Jaga pola makan Dan rajin periksakan gigi dan mulut Sobat Joy Ke dokter gigi ya Minjoy tunggu di Joy Dental Dadah Dadah